selamat siang warga youtube yang berbahagia kali ini kita akan membahas cara membuang background menggunakan inscape ini diharapkan tutorial untuk menopang ke depannya karena kita akan membahas tentang membuat banner inscape karena nanti hal ini akan banyak digunakan di dalam membuat banner dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kita langsung saja pada tutorialnya oke disini teman-teman adalah aplikasi inscape yang saya gunakan inscape 1.0 ya kalau tidak salah aplikasi gratis kita akan membuat satu buah background yang ini tinggal kita tarik saja sebenarnya disini teman-teman sama ya seperti menggunakan aplikasi yang lain karena untuk desain vector sendiri kita bisa membuat atau menghilangkan background itu dengan cara di set clip ya atau clipping mesh cuma perbedaannya kita bisa menggunakan objek atau bisa menggunakan shape atau cube ya bagaimana caranya kita kita duplikat dulu ya di sini teman-teman saya sudah duplikat untuk menjadi dua gambar kita akan hilangkan dari background yang warna maaf maksudnya sebelah kiri dan di sebelah tengah seperti ini caranya teman-teman kita buat dulu sebuah shape ya seperti ini setelah itu kita buat dulu oke oke setelah itu karena ini memang bentuknya beraturan teman-teman kita beri dulu outline-nya ya setelah itu silahkan di klik kiri ya disini disini bentuknya kita belum bisa membuat bentuk bebas ya tapi pada dasarnya tinggal kita ubah saja objek to path ya atau menggunakan control key oke seperti ini setelah itu silahkan simpan di ujung setiap objeknya seperti ini kalau sudah ditarik dulu ya disini ini handle-nya teman-teman tinggal digunakan saja ini juga sama tinggal digunakan saja seperti ini dan ini juga sama tinggal digunakan saja maksud saya digunakan ditarik saja tentu dengan tidak melebihi dari piring yang akan kita gunakan oke kalau sudah dirasa sudah rapi teman-teman tinggal di seleksi keduanya seperti ini bisa di draft atau diseleksi satu-satu lalu klik kanan dan set clip oke ini sudah ada teman-teman sudah hilang untuk background-nya tetapi hasilnya akan berbeda dengan photoshop ya karena photoshop itu lebih rapi mungkin berdasarkan warna disini kita menggunakan curve atau menggunakan pad kita release kembali kalau mau dilepaskan seperti ini dan disini kita bisa dirapihkan berbeda dengan corel draw disini kita tidak bisa secara real time mengeditnya harus dikeluarkan dulu atau harus dirilis dulu yaitu dia aplikasi gratisan memang terkadang sebagian fiturnya agak ribet juga tapi tidak apa-apa yang penting gratis jadi kita tidak ragu untuk menggunakan aset digital dan untuk membuat aset digital juga oke kira-kira seperti ini kalau sudah seleksi keduanya lalu di set clip kembali oke ini sudah rapih ya tinggal sedikit tidak apa-apa selanjutnya kita akan menghilangkan background dari bentuk yang kedua yang disini caranya teman-teman kita bisa menggunakan lingkaran karena ini lebih dekat ke oval untuk bentuknya kita buat dulu oval seperti ini cara ini akan dilakukan di beberapa teknik beberapa cara nanti di tutorial membuat warung atau maaf saya membuat banner warung dan membuat bentuk-bentuk yang lain menggunakan inscape seperti itu oke kalau sudah teman-teman disini bisa dilihat masih ada objek-objek di luarnya kita ubah dulu menjadi keb seperti tadi pad lalu objek to pad kalau sudah kita ambil dulu outline oh sorry kita coba lagi pad objek to pad oke kalau sudah sekarang kita menggunakan edit pad by node seperti ini kita geser geser oke seperti ini digeser dulu ini juga sama digeser disini kalau misalkan perubahannya itu harus yang lebih bebas lagi teman-teman bisa menggunakan cube disini di klik dulu kan ini kalau misalkan dirubah menjadi berubah keduanya kan ini simetrical ini kita pilih saja cube disini oke setelah dicub maka hanya satu saja satu handle saja akan berubah oke seperti ini satu silahkan klik dua kali disini klik-klik oke di klik dua kali lagi disini klik-klik ya seperti itu disini ada yang keluar ya kita rapihkan saja ya seperti ini kurang lebih oke kita yang ini kita pilih untuk cube lagi ya artinya di cube itu dibuat menjadi lancip jadi keduanya handle-nya berbeda tidak saling berpengaruh ya ini juga sama di klik ini juga sama kita tarik saja ke atas oke kira-kira seperti ini yang ini perlu dilebarkan sedikit ya bisa kelihatan oke ini juga sama kita tarik saja dirapikan ini ini juga harus keluar sedikit oh sorry kita kita tarik dulu klik dua kali klik dua kali yang ini juga sama klik dua kali oke kita perbesar ya pada dasarnya teman-teman tinggal dibuat node saja atau dibuat core ya ancor ya seperti itu penulisannya tinggal diseleksi saja semuanya seperti ini lalu di klik kanan dan di set clip oke ini bentuk backgroundnya sudah keluar kalau yang kurang rapi teman-teman bisa dirapikan dengan cara dirilis dulu sorry dirilis dulu lalu diganti lagi disini untuk node nya teman-teman bisa dipilih untuk yang lurus ya atau dipilih untuk yang melengguh sesuai dari bentuk gambar yang akan kita hilangkan backgroundnya oke tinggal kembali lagi klik kanan lalu di set clip oke itulah cara menghilangkan background menggunakan escape sederhana sekali caranya terima kasih sudah menonton dan berkunjung mudah memanfaat video ini akan menjadi dasar kita akan membuat desain-desain selanjutnya menggunakan escape terima kasih selam belajar nesi